Terima kasih. Terima kasih. Kan jadi gini, aku tuh suka nulis, terus juga di sekolah ekstrakulikuler. Ekstrakulikulernya apa? Jurnalistik? Jurnalistik sama Mading. Sama Mading. Terus apa namanya, aku juga suka nulis buku. Buku. Terus dapat informasi forum lingkar pena, menghadapkan platform pen dari siapa? Dari ibu. Oh, dari ibu. Ibunya ada nggak di sini? Nggak ada. Jadi, ibu yang meminta jatah ikut ya, sudah menulis di rumah di buku harian atau sudah dibukukan? Atau sudah dibukukan? Wah, ini menarik nih. Apa? KKPK atau KPC? PC. PC itu diterbitkan oleh Indiva. Luar biasa nih. Judulnya apa? Kumpulan cerita pendek atau novel? Kumpulan cerita pendek ada sama novel. Oh, ini dia. Nih. Pegang-pegang. Mukana Alin. Ini buku yang keberapa? Ke 10 kayaknya. Ke 10? Iya. Waduh, ke 10 sahabat Golagong TV. Sudah berapa buku yang kamu tulis? Ini jatah sudah 10 buku. Buku judul apa yang jatah puas? Yang senang? Ini Mukana Untuk. Ini Mukana Untuk. Tentang apa? Ceritain dong. Jadi tentang pengalaman pribadi aku sendiri. Dulu kan itu, sempat diajak rapat ibu malam-malam. Nah, waktu itu aku tuh lagi nonton TV. Nah, terus kan waktu di sana itu aku kayak nangis gitu kan. Oh, nangis kenapa ceritanya? Apa yang di TV itu? Sinetron atau apa? Itu, Narnia. Oh, Narnia. Narnia tuh yang masuk ke lemari terus pindah gitu. Oh, ya. Terus? Itu kan. Terus apa namanya dinasihatin ibu. Kalau misalnya kayak gitu tuh, kurang sopan gitu. Ya? Terus? Terus yang Mukana... Jadi terinspirasi bikin ini? Iya, terus yang Mukana Untuk Alin ini, Dulu kan, aku kan punya sepupu itu udah yatim. Oh, sepupu. Terus kok ibu suka ngasih kayak Mukana, Terus baju itu aku tuh kayak iri gitu kan. Kok dikasih-ngasih kayak gitu. Terus apa namanya? Mukana-nya mukana jatah atau beli ibu? Ibu beli. Ibu beli. Kamu gak dibeliin? Enggak. Oh, ibunya gimana sih? Terus-terus? Terus ya, apa namanya dinasihatin. Kalau misalnya kita tuh harus menyantuni anak yatim. Kan kasihan juga ya, udah gak punya anak. Kan udah gak punya ayah gitu. Abunya ayah. Terus, setelah kamu bikin novel ini, Honornya, Kamu sudekahkan gak ke anak yatim itu? Atau buat beli mu kena sendiri? Wah, ditabung. Nah, ditabung ya. Nah, cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi penulis. Penulis. Ikut pelat pelu pen ini, Kenapa? Tadi kan disuruh ibu, Apa ada tujuannya gak? Misalnya apa ya? Goalnya. Goalnya tuh, Cita-citanya ikut ini apa? Pengen, apa ya? Tambah ilmu lagi. Tambah ilmu lagi. Tentang kepenulisan. Ngomong-ngomong, Penulis idola kamu siapa? Afifa Afra. Afifa Afra itu, Orang Sulawesi ya? Bener? Enggak tahu. Enggak tahu. Afifa Afra tuh kayaknya bos ini deh. Jadi yang punya, Tuh, Mbak Afra ini, Ini idolanya. Oke, Pesan-pesan ke adek-adek yang lain? Jadi menulis itu, Bisa untuk, Kan gini dulu tuh, Aku emang suka marah gitu kan. Terus apa namanya, Ibu tuh kayak gini, Coba kamu nulis di sini, Unek-unekmu tuh gimana gitu tau. Terus kan tak tulis. Terus, Malah diajarin, Nulis cerpen sama ibu ini, Kalau misalnya, Apa, Dijadikan gini, Bisa lu jadi cerpen gitu kan. Terus, Sejak itu, Kalau misalnya kayak lagi bunak gitu, Aku suka aja nulis gitu. Oke, Salam literasi. Salam literasi. Golagong TV, Dunia kata, Dunia imajinasi, Dunia kita semua, Tentang literasi, Semua ada di sini. Jangan lupa, Subscribe, Share, Dan like. Saya mengucapkan terima kasih, Karena Anda sudah menonton, Golagong TV. Jangan lupa, Komentarnya. Saya siap menerima saran dan kritik. Terima kasih. Terima kasih.